Nabi Zulkifli, putra Nabi Ayyub a.s. dan bernama Asli Bashar bin Ayyub, lahir di negeri Sam. Ia dibesarkan dengan nilai kejujuran, membuatnya disenangi banyak orang. Sifat sabar yang diwarisi dari ayahnya membuatnya dikenal sebagai salah satu nabi yang penyabar. Surat Al-Anbiya ayat 85 menggambarkan Nabi Zulkifli sebagai salah satu nabi yang penyabar. Ajaran kesabaran dari ayahnya, Nabi Ayyub, membuatnya percaya bahwa kesabaran akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah s.w. Ia dikenal istiqomah dalam beribadah. Kisah kenabian Zulkifli terjadi sekitar tahun, Impumplot Rolls-Royce and Blounts-SM, ketika ia berdakwah di Damascus bagi kaum Amoria yang menyembah berhala. Perjalanan hidupnya menarik, terutama saat Nabi Ilyasa mencari pengganti untuk memimpin negeri dengan tiga syarat unik. Nabi Zulkifli masih dengan nama Bashar memenuhi syarat tersebut, berpuasa siang hari, bangun malam hari, dan tidak emosional. Setelah dua kali menyanggupi syarat itu, ia dinobatkan sebagai raja dengan nama Zulkifli, yang berarti orang yang menepati janji. Sebagai raja, Nabi Zulkifli memimpin dengan bijaksana. Kisahnya berakhir saat ia wafat di usia 75 tahun, setelah menunjukkan mukjizat yang menguatkan kepercayaan kaumnya kepada dakwahnya. Salah satu mukjizatnya adalah kemenangan dalam perang tanpa ada yang mati. Saat kerajaan Sam diserang, Zulkifli berdoa agar kaumnya menang tanpa korban jiwa. Doa tersebut dikabulkan, dan kemenangan diraih tanpa ada yang meninggal. Mukjizat lain adalah ketidakmampuannya di goda setan. Setan mencoba memancing emosinya agar melanggar janji. Meski setan menyamar dan berusaha mengganggu, kesabaran Nabi Zulkifli membuat setan menyerah dan mengakui kehebatannya. Dari kisahnya, kita bisa belajar banyak. Salah satunya adalah optimisme dalam menghadapi hidup. Nabi Zulkifli menunjukkan keberanian dan keyakinan saat menerima tantangan menjadi raja dengan syarat yang berat. Menepati janji adalah pelajaran penting lainnya. Dengan nama yang mencerminkan sifat ini, Zulkifli selalu memenuhi janji-janji yang diucapkannya, termasuk menjaga negeri dan memenuhi syarat menjadi raja. Mukjizatnya yang tak ternoda oleh godaan setan menjadi pelajaran lain. Meskipun setan berusaha menguji, keyakinannya kepada Allah SWT membuatnya kebal terhadap godaan. Nabi Zulkifli juga terkenal istiqomah dalam keimanannya. Meski kaumnya masih menyembah berhala, ia tetap teguh dalam keimanan kepada Allah SWT, menunjukkan keteladanan yang patut diikuti. Keyakinannya pada pertolongan Allah ditunjukkan melalui doa. Doanya yang khusyuk untuk melindungi kaumnya dalam perang dikabulkan Allah SWT, membuktikan kekuatan doa dalam menghadapi tantangan. Nabi Zulkifli juga patuh kepada orang tua, menerapkan ajaran baik dari Nabi Ayyub dalam hidupnya. Sikap ini membuatnya disukai sejak kecil hingga dewasa, menjadi contoh terbaik dari bakti anak pada orang tua. Kisah Nabi Zulkifli memberi banyak teladan positif. Sebagai umat Islam, kita diajak belajar dari perjalanan hidupnya, mengasah sikap dan tingkah laku untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.